Kalau kita tanam padi pasti akan tumbuh rumput, bukan tumbuh padi, udah pasti padi mah Kalau kita tanam padi pasti akan tumbuh, kalau kita tanam rumput tidak akan pernah tumbuh, kalau selalu yang kita lakukan hari ini adalah berpikir untuk akhirat Insyaallah dunia pasti akan ikut, tapi kalau kita hanya berpikir dunia saja, akhirat tidak akan pernah akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan Salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama usaha dalam channel Tanda Tanya Politik semakin gila, semakin asyik Apa yang saya khawatirkan selama ini ternyata terbukti Ternyata terjadi Ternyata bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri, bisa kita dengar dengan telinga kita sendiri Dimana ada seorang kepala daerah menjadi sales promotion, hilabah Ini memang sangat mengejutkan Dan ini memang sangat-sangat disayangkan Seorang kepala daerah, seorang kepala daerah kok bisa-bisanya jadi sales promotion, hilabah Kenapa ini bisa terjadi Kenapa terjadi ini kok bisa What happen, apa yang terjadi Yang terjadi itu apa bro, yang sebenarnya Ya karena Banyak para pendosa Koruptor Rampok uang rakyat Yang dosanya segunung, yang dosanya Sangat-sangat bau Dijanjikan surga Saya sangat tahu dalilnya itu Wala tahsabannan ladzina kutilu fisa bilillahi amwata Bal ahya'inda rabbihim yurzakun Siapa-siapa orang-orang Yang berjihad di jalan Allah Yang berjuang di jalan Allah Lalu dia mati Maka sesungguhnya dia tidaklah mati Dia hidup mendapatkan rejeki Ayat ini bukan ayat untuk menjadi teroris Ayat ini bukan ayat untuk membuat kita menjadi seorang radikal Ayat ini bukan ayat yang membuat kita menjadi seorang arogan Tetapi kalau salah tafsir Tafsirnya salah Ayat ini bisa membuat kita jadi teroris Bisa membuat kita jadi kaum radikal Bisa membuat kita jadi kaum arogan Mengkafir-kafirkan orang lain Memunafikan orang lain Dan sebagainya Dan sebagainya Padahal yang namanya Jihad pisah bililah itu Kalau kita mau jujur Itu adalah Berjuang benar demi kebenaran Berjuang adil demi keadilan Itu makna jihad itu Orang yang banyak dosa Berjihad Berperang Lalu dia mati Diampuni dosa-dosanya Bukan seperti itu Berjuang benar demi kebenaran Berjuang adil demi keadilan Dari awal sampai akhir Tidak ada itu Penghapusan dosa Kalau kita berbuat baik ditulis Kalau kita berbuat jahat ditulis Berbuat baik ditulis dalam kitab Iliin Berbuat jahat ditulis dalam kitab Iliin Nanti ditimbang mana yang paling berat Cuman bagi orang-orang Yang berjuang benar demi kebenaran Berjuang adil demi keadaan Dari awal sampai akhir Tanpa cacat Maka dia itu sudah Tidak perlu dihisap Karena percuma dihisap pun Pasti berat Pasti masuk surga Ya kalau awalnya sudah presek Awalnya sudah musuh Koruptor Banyak dosa Penjinah Ya ditimbang dulu bro Gak ujuk-ujuk langsung Otomasi masuk surga Kalau Iliinnya lebih berat Daripada si jin Baru masuk surga Tapi kalau si jinnya Lebih berat daripada Iliin Berarti dia masuk nelaka Gitu mas bro Dalam bahasa Al-Quran dikatakan Menjadi orang yang bertakwa Itu jihad Apa itu orang bertakwa Banyak berbuat maik kepada manusia Dan tidak berbuat jahat Bisa menjadi orang yang bertakwa Pasti disebut jihad Pisabilah Dan dia matinya itu Tidak akan masuk ke dalam kubur Dia dikasih spesial tempat khusus Di situ hanya Kenapa Ya karena Dari awal sampai akhir itu dia Sangat super Banyak berbuat baik Dan tidak berbuat jahat Jadi kalau kita mau jujur bro Kalau kita mau jujur Orang-orang hilafah itu adalah Orang-orang yang salah tafsir Akhirnya tafsirnya salah Ngaco dan ngoceh Ini Kelakuan orang-orang hilaf Salah tafsir Ngaco dan ngoceh Dan kalau misalkan sampai Kejadian Ngacoan dan Kengocehannya itu Ditularkan oleh Para gubernur Para wali kota Para bupati Indonesia menjadi hilafah Hanya tinggal Tunggu waktunya saja Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Relakah Indonesia menjadi Gara hilafah Kalau tidak rela Mulai bergerak dari sekarang Jangan kalah star Kita pancasilakan manusia-manusia Indonesia Kita bineka Tunggak ikakan manusia-manusia Indonesia Agar jangan sampai Terhipnotis oleh orang-orang hilafah Dalam bahasa yang sederhana Ayo Kita bikin pengajian Pancasila Ngeri bro Kalau para Kepala daerah menjadi Salah-salah silapah Maka hancurlah Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!